Intro Pemirsa dan Satgas TMMD Reguler 111 Kodimau 718 Pati menerima kunjungan dari Tim Vasef PJOTMMD Reguler ke-111 tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut, Tim Vasef disambut oleh Bupati Beserta Farkom Pimda Pati Bertempati Aula Makodim Pati. Dan Satgas TMMD Reguler ke-111 Kodim 0718 Pati menerima kunjungan dari Tim Vasef PJOTMMD Reguler ke-111 tahun 2021. Dalam kegiatan tersebut, Tim Vasef disambut oleh Bupati Beserta Farkom Pimda Pati bertempat di Aula Makodim Pati. Dan Satgas TMMD Reguler ke-111 Kodim 0718 Pati, Letkol CZIA di Ilham Zamani dalam peparannya mengatakan, TMMD Reguler ke-111 tahun anggaran 2021 merupakan bagian dari program OPS Bakti TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tema, Wujud Sinergi Membangun Negeri. Pemilihan Desa Taman Sari sebagai lokasi sasaran TMMD merupakan pengajuan dari Kepala Desa yang diteruskan ke Bupati Pati untuk selanjutnya ditentukan sebagai sasaran TMMD. Dan Satgas menjelaskan, pelaksanaan TMMD dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Dengan sasaran fisik betonisasi jalan Desa Taman Sari jarak 1.450 meter, lebar 2,6 meter, dan tebal 17 cm. Pencapaian sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ditargetkan 100%. Program lain yang dilaksanakan yaitu rumah tidak layak huni sebanyak 18 unit, rehab masjid sebanyak 1 unit, dan rehab musola sebanyak 1 unit dengan pencapaian 88%. Sedangkan sasaran non-fisik yaitu pemberian vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan Pemda dan Polres setempat. Ada pun dasar pelaksanaan TMMD ini, dimulai dari surat telegam dan rem, kemudian keputusan Bupati dalam penentuan lokasi pelaksanaan TMMD, serta didasari oleh surat Kepala Desa yang akan mengajukan kegiatan TMMD. TMMD kali ini memiliki tema adalah TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri, karena merupakan koordinasi maupun kerjasama semua stakeholder antara TNI, Polri, tentunya pemerintah daerah, dengan dinas-dinas yang terkait. Ketua Timuasef PJO TMMD, Brigjen TNI Amri Zar mengatakan, TMMD regular ke-111 tahun anggaran 2021 merupakan wujud menunggalnya TNI dan rakyat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemilihan sasaran pelaksanaan TMMD merupakan pemilihan strategis, karena merupakan pengajuan dari satuan bawah yang ditingjak lanjuti komando atas, sehingga pelaksanaan TMMD bisa tepat guna dan tepat sasaran. Pekerjaan yang kalau memang mulia dia, dia akan bertahan terus itu sampai kapal pun, dan pasti akan dilestarikan bagi segala pihak, baik TNI Polri maupun pemerintahan dan masyarakat. Amri Sel menambahkan, pembangunan yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat benar-benar berguna bagi masyarakat, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Pati, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!